Di resolusi majelis umum itu sudah 140 mengenai Israel. Tidak bergeming. Saya tulis tahun 2010, dunia doktrin dunia tak berdaya. Jadi Israel itu membalikkan membuat dunia tidak berdaya. Jadi dibuat kejahatannya jelas, keputauannya jelas, tapi dunia seperti hanya bisa teriak-teriakannya. Nah itu yang kita sekarang ini sedihnya itu kan. Kok kayaknya tidak berdaya gitu. Semua sumber kekuatan tidak berdaya. Tapi kalau kita tarik ke belakang lagi, Israel itu kan di sini kekuatannya hanya di narasi propaganda. Narasinya itu yang membalikkan, lies itu membuat kebohongan untuk membalikkan bahwa Hamas itu teroris. Bahwa Israel adalah korban, ini adalah... Kan ada yang berpikiran gini Pak Peli. Iya. Orang yang cerdas itu melihat soal Palestina sekarang itu adalah Israel versus Hamas. Iya betul. Itu seperti... Itu narasi-narasi yang disengaja disebarkan oleh Pers Israel melalui media barat. Selalu dibalik kan. Dibalik untuk mendukung Zionisme, gerakan Zionisme di semua lapisan gitu. Bagaimana mereka itu membungkus kekhawatiran sebetulnya. Bahwa ini kekuatan settler kolonial, kolonial yang menduduki, yang mencuri tanah Palestina ini untuk bagaimana melindungi dirinya yang sebetulnya rapuh. Dia tahu tuh rapuh.